Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel asal nasih kali ini kali ini saya akan memberikan beberapa cara atau trips tahu cara yang saya lakukan Bagaimana cara mengganti lampu Sen sepeda supra 125 tanpa membuka bodi ya tanpa membuka ini kita akan prosesnya kita akan membuka di bagian ini saja ya teman-teman di bagian ini saja dengan pulang ini juga kita akan buka seperti ini dari sini jadi kita akan buka bagian ini saja teman-teman Oke seperti apa videonya kita lihat bersama-sama teman-teman karena kita juga sama-sama belajar Oke langsung aja ke videonya Oke sebelumnya saya akan tes juga ya Apakah ini mati beneran apa memang enggak tahu ya soalnya lampu Sen yang depan itu nyala ya tapi yang bagian belakang itu mati yang dalam bagian ini dan sedangkan yang bagian sini itu dua-duanya nyala ya depan sama belakangnya Oke oke kita tes dulu ya Hai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke seperti itu teman-teman ya Jadi yang di bagian selatan itu Di bagian kanan itu mati Dan yang bagian kiri itu hidup Yang bagian kanan itu Yang nyala cuma depan saja ya Yang di bagian belakang Tidak nyala Oke langsung aja kita buka ya teman-teman Seperti apa voice nya Mari kita lihat Terima kasih telah menonton 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 Oke teman-teman Nah ini di anunya Ini lampunya ya teman-teman Ternyata ini sudah Sudah mati ya ini sudah putus Di bagian lampunya ini Ini sudah putus Nanti kita akan ganti Dengan yang baru ya teman-teman Ini lampunya Kuning ya Ada cat warna kuningnya Jadi ini memang sudah Putus ya Di bagian lampunya memang sudah putus Oke kita langsung Oke kita langsung ganti dengan Lampu yang baru ya teman-teman Kita ganti dengan lampu yang baru Dan harapan kita semoga ini Bisa berjalan dengan lancar Oke untuk lampunya ini Seperti ini ya teman-teman Kita akan ganti dengan yang baru Seperti ini Ini kok putih teman-teman Nah seperti ini Kita akan ganti dengan yang ini Dengan yang putih Untuk ukurannya ini 12V 10W Ya teman-teman Nah seperti ini 12V 10W Ini warnanya putih semua teman-teman Nah seperti ini Jadi kita akan ganti Keduanya dengan lampu yang Yang sebelah Kirinya dengan lampu yang ini ya teman-teman Kita akan ganti Dua-duanya dengan warna putih Semuanya Nah seperti ini Terima kasih telah menonton Oke untuk lampunya sudah terpasang ya teman-teman Di bagian ini sudah terpasang Nah ini juga sudah Ini tidak ya teman-teman Di bagian sebelah ini juga sudah terpasang teman-teman Oke kita tes dulu seperti apa nyalanya Kita tes terlebih dahulu Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Oke teman-teman lampunya sudah nyala semuanya ya Cuman warnanya saya ganti menjadi warna agak putih ya Misalnya yang asli ini kuning Ya ini kuning teman-teman Jadi saya ganti dengan warna yang putih Putih agak kekuningan Seperti itu Oke kita pasang kebali covernya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke untuk covernya sudah terpasang teman-teman Sudah terpasang kembali Nah seperti ini Ini sudah terpasang ya Oke kita tes lagi bagaimana hasilnya Terima kasih telah menonton Ya teman-teman Nah ini saya Kenapa nyala semua karena di bagian yang disana Di bagian kontrol di bagian yang depan itu Saya ganti dengan dengan sent kontrol yang ada hazardnya ya teman-teman Jadi nanti bisa nyala semua Oke untuk bagaimana cara membuat lampu di supra 125 ini nyala semua nanti akan saya berikan tutorialnya Tentang bagaimana cara membuat lampu untuk membuat lampu di supra X125 Oke mungkin Oke mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana cara mengganti lampu sen di sepeda supra X125 Jika teman-teman membuat pertanyaan silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Untuk yang baru datang Jangan lupa klik tombol like, komen, share serta subscribe-nya ya teman-teman Untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih karena sudah support saya sampai sejauh ini Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Oke mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik tombol like, komen, share serta subscribe-nya ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang Jangan lupa klik tombol like, share serta subscribe-nya ya teman-teman Jangan lupa klik tombol like, share serta subscribe-nya ya teman-teman